Setelah di-launching pemerintah bersama Bank Indonesia terkait dengan uang rupiah kertas tahun emisi baru 2022, pada 18 Agustus sebelum lama ini, kini pihak kantor perwakilan Bank Indonesia Sulut mulai membuka lokasi penukaran uang. Bank Indonesia Sulut membuka lokasi penukaran uang ini di pusat perbelanjaan kawasan Domingamas Manado, tepat pada pelaksanaan pekan kris nasional. Penukaran uang rupiah kertas tahun emisi baru 2022 ini mendapatkan antusias dari warga kota Manado. Tampak warga mengantri di lokasi ini untuk memperoleh uang baru ini. Untuk memperoleh uang kertas emisi baru, warga harus terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui aplikasi Sipintar dan kemudian datang di lokasi penukaran uang. Untuk penukaran uang rupiah kertas ini dilayani Bank Indonesia selama 2 hari dalam pelaksanaan pekan kris nasional Jumat dan Sabtu, 19 dan 20 Agustus 2022, dan kemudian dilanjutkan dengan layanan dari setiap perbankan. Dalam penukaran uang selama 2 hari ini, Bank Indonesia Sulut menyiapkan sebanyak 400 paket uang rupiah kertas emisi baru dengan total 75.200.000 rupiah. Dan kemudian kami menggunakan sistem antri ya, pakai aplikasi Sipintar. Pintar itu, aplikasi Sipintar itu yang sebagaimana kami terapkan pada saat penukaran uang pecan kemerdekaan 75.000 yang lalu. Nah, ini yang menukar pada hari ini adalah yang sudah mengantri kemarin. Kalau teman-teman wartawan mau menukar, bisa mengantri berapapun bisa diantri, nanti besok diambil uangnya di sini. Nah, jumlahnya yang masuk sampai hari ini berapa yang? Adisi kita siapkan 200 paket. Ya, 200 paket. Satu paket itu besarnya sebesar, jadi pecahan 100, 250.000, 200.000. Ya, 200.000 lah. Penukaran uang. Penukaran uang. Ya, itu edisi baru. Bapak, berarti sebelumnya sudah daftar? Sudah, kemarin sudah daftar. Daftar lewat alamat Pintar. Aplikasi Pintar. Aplikasi Pintar. Iya. Ada suasana yang baru ya. Suasana yang baru artinya punya inovasi-inovasi yang baru dari Bank Indonesia. Terutama untuk edisi baru. Mantap. Bank Indonesia meluncurkan tujuh pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 dengan nominal yang dikeluarkan dalam bentuk pecahan seribu, dua ribu, lima ribu, sepuluh ribu, dua puluh ribu, lima puluh ribu, dan seratus ribu. Inovasi tersebut dimaksudkan agar uang rupiah semakin mudah untuk dikenali ciri keasliannya, nyaman dan aman untuk digunakan, serta lebih sulit untuk dipalsukan, sehingga semakin berkualitas dan terpercaya. Aldi Pasko, Alkompas TV Manado, Sulawesi Utara.